Anda kembali lagi di Power Lunch bersama saya, Anak Kewijaya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan anggota 3 BPK RI, Asanul Kosasi. Pak Asanul, kita akan lanjutkan dialog dari sebelumnya tadi. Kalau berdasarkan yang Bapak sampaikan sebelumnya, apakah menurut BPK pengumpulan data di DTKS ini menjadi indikasi utama penyaluran Bansos tidak tepat sasaran? Dan mungkin boleh dijabarkan lagi, kepentingan seperti apa yang tadi Bapak sampaikan juga berpotensi mempengaruhi pendataan? Ya, Bansos ini kan sama tingkatannya, sama nilainya dengan bantuan keadilan, bantuan keamanan, itu hak rakyat dan kewajiban negara. Jadi bantuan sosial itu hak rakyat dan kewajiban negara. Justru hal ini harus dijalankan sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang memang mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, saat ini temuan badan pemerintah keuangan, memang kalau ini diserahkan kepada Bupati di daerah. Updating terhadap data, data-data DTKS tadi, memang tidak maksimal. Karena banyak hal misalnya, kalau itu diserahkan kepada yang memiliki kepentingan politik di bawah, itu lebih banyak diarahkan kepada orang-orang yang pernah memilihnya, pada saat pemilihan kepala desa. Kan kita ini demokrasi sudah sampai paling bawah. Nah, hal-hal seperti ini yang banyak menjadi tidak tepat sasaran. Justru nanti memang harus ada perubahan terhadap mekanismenya. Terutama dalam hal perbaikan, updating tentang data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang kita sampaikan kepada Kemen Sos untuk selalu mengupdate, verifikasi, dan validasi terhadap data kesejahteraan sosial ini. Sehingga nanti akan tepat sasaran. Orang-orang yang paling mendekati sempurna itu kan PKH ya. Program Keluarga Harapan, karena mereka sudah jelas rekeningnya, dan mereka punya kartu, sehingga mereka bisa ambil langsung. Tapi kalau bantuan sosial tunai, yang BSD, ini masih banyak hal yang terjadi ke tidak tepat sasaran. Seperti yang saya sampaikan tadi. Itu hasil badan peberisah keuangan yang kita sampaikan sudah kepada Parmen, kepada DPR. Kita sampaikan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi. Kita sampaikan kepada DPR sebagai wakil rakyat untuk membantu mengawasi terhadap temuan badan peberisah keuangan itu. Kita berikan ini kepada Presiden, agar Presiden bisa mengevaluasi pada pemerintah. Agar pemerintah bisa mengevaluasi hal-hal apa yang harus diperbaiki. Kami sudah lengkap memberikan rekomendasi, dan mudah-mudahan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Kemen sosial dan dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Baik, Pak Sanul tadi juga Bapak sampaikan kalau penyaluran Bansos di daerah ini sebenarnya masih rendah. Artinya masalahnya ini bukan hanya kejadian salah sasaran karena data DTKS ini, tapi juga tersendatnya penyaluran ke daerah. Ya, kalau yang COVID kemarin kita masih sudah banyak memberikan toleransi. Karena memang COVID ini pada saat itu sedang lagi tinggi-tingginya, dan kami tidak mempermasalahkan hal-hal yang memang tidak perlu dipermasalahkan. Yang kita sayangkan apabila dia jatuh kepada orang yang tidak berhak, di mana orang itu memiliki kesejahteraan sosial yang tinggi. Bahkan ada ASN, ada pegawai, bahkan ada puluhan ribu itu kan. Ada pegawai negeri, ada juga pegawai swasta, ada RTRL-nya juga dapat, karena RTRL ini kan terdaftarnya di DTKS itu ada. Padahal dia secara rutin atau lurah, itu secara rutin mendapatkan bantuan-bantuan lain yang memang menjadi hak mereka. Jadi hal-hal begini yang harus diperbaiki dalam hal sistem data ABCD. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktu Anda bersama dengan kami, Pak Sanukosasi, anggota 3 BPKRI.